Hai foodies! Walaupun kita lagi buru-buru masak, jangan sampai lupa cuci tangan ya sebelum kita menyentuh bahan masakan kita. Bayangkan ada ratusan, bahkan ribuan kuman di tangan kita yang bisa menyebabkan penyakit. Yuk gunakan Lifebuoy Kitchen Fresh yang ampuh memenuh kuman hanya dalam waktu 10 detik. Tangannya udah bersih, mari kita mulai masak. Let's get cooking! Halo foodies! Welcome back to Komiku TV bersama saya Yudha Bustara. Hari ini saya mau masak yang simple-simple, favorit saya Chinese food namanya udang telur asin. So, let's get cooking! Yang pertama kita buat sebelum buat telur asinnya, kita mau goreng udangnya dulu. Kita mau buat gorengan udang yang super crispy. Tipsnya adalah, yang pertama kita campur tepung terigu, tepung maizena supaya crispy, dan ada baking soda. Kita tambahkan garam merica, merica, garam, benar-benar semuanya sesuai selera. Lalu kita aduk dan kita campur udang. Oke, setelah udangnya dicampur ke tepungnya, lalu kita tiriskan lagi, kita kembali ke piring. Pastikan tepungnya menempel tapi tipis saja. Semua udangnya sudah saya tiriskan, ada sisa tepung di sini. Sekarang mau saya tambahkan air soda supaya dia berubah menjadi adonan saya. Kira-kira saya masukkan air soda yang dingin, supaya apa? Supaya nanti adonannya itu fluffy dan crispy. Kira-kira secukupnya saja, jangan terlalu kentar dan juga jangan terlalu cair. Oke, adonannya cairnya kira-kira seperti ini. Kalau sudah kental seperti ini, kita siapkan minyaknya. Pastikan minyaknya panas kira-kira 180 derajat. Kalau ketinggian, nanti dia akan gosong. Kalau keredahan, nanti minyaknya akan nyerep. Jadi gorengannya tidak kerasi. Oke, sudah 180 derajat. Sekarang tinggal kita celupkan udangnya, lalu kita goreng hingga benar-benar crispy. Oke, udangnya sudah crispy. Kita sisihkan dulu, biarkan dia dikiriskan sampai minyaknya benar-benar turun. Sekarang kita mau buat saus telur asin. Yang pertama, saya adat kuning telur asin. Ini mau kita lumatkan dengan sedikit air. Kelumat seperti ini. Sekarang kita sisihkan dulu, karena kita mau tumis semuanya. Nyalakan api. Kita masukkan mentega. Oke, menteganya sudah cair. Sekarang kita mau masukkan potongan bawang putih. Nah, ini kita lembutkan saja. Kalau sudah harum dan lembut, jangan sampai gosong ya. Kalau gosong, nanti dia pakai. Kita masukkan daun kari. Atau tidak, daun kari ini disebut daun salam koja. Kita masukkan. Kita tumis sebentar, supaya harum. Oke, kalau sudah harum, kita masukkan. Tadi, kuning telur asinnya yang sudah kita banyak-banyak. Oke, kalau sudah dia agak mendidih atau berbusa, kita tambahkan kaldu ayam. Misalnya ada kaldu ayam. Kalau misalnya makan kaldu ayam, mulai diganti dengan kaldu yang lain. Secukupnya saja. Oke, nah ini kita masak sampai dia berdua menjadi saus yang kental. Lalu nanti kita masukkan udang. Sudah mendidih, sudah mengental. Sesuai selera, mau berat betapa creamy-nya. Kalau kamu suka puahnya banyak, jangan terlalu kental banget. Tapi saya suka seperti ini. Kalau sudah kental seperti itu, sekalian tinggal kita masukkan udangnya. Kita kasih garam merica, langsung kita peletik. Nah, foodies, udang telur asinnya sudah jadi. Sebelum sudah masak, jangan lupa cuci tangan. Supaya kuman-kuman di tangan kamu enggak lagi nempel dan masuk ke mulut kamu. Dan juga tadi bawa-bawa amis udangnya enggak lagi nempel di tangan. So, selamat mencoba. Dan ini benar-benar enak-benar. Kalau enggak percaya, saya ceritain rasanya ya. Hmm. Oh good. Kayak di restoran Chinese food. Jadi sekarang enggak usah beli lagi. Selamat mencoba. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax